Balik lagi lor, kita di Borgol Ini informasi selanjutnya datang dari Sidang Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat atau SPAT-T pada tahun 2019 silam atas terdakwah Lopuldo Apilas Siregar menjalani Sidang dengan agenda Pledoy di pengadilan Tipikor, pengadilan Negeri Jambi Lopuldo meminta bebas dari segala dakwaan Mana informasinya? Kita pantau Di pantauan, bang Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat TRT 25 Kelurahan Teratai Kecamata Muara Pulian, Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2019 atas terdakwah Lopuldo Pila Siregar menjalani Sidang Pledoy pada hari Kamis 13 April 2023 Dalam persidangan terdakwah melalui penasihat hukumnya membacakan nota pembelaan secara tertulis di depan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Budi dengan Hakim Angkota Hakim Bernat dan Hakim Yasinta Hendra Amparita penasihat hukum terdakwah menjelaskan meminta bebas dengan alasan pekerjaan tersebut telah ditanggungkan oleh tiga terdakwah sebelumnya Maka tidak ada kendala maupun sangkutannya kliennya dalam perkara tersebut Pembelaan kita tentang penetapan tersangka lagi klien kita dimana klien kita sudah penetapan tersangka atas objek perkara yang sama dan sudah dinyatakan tidak sah penetapan tersangkanya dan bebas demi hukum akan tetap ditetapkan lagi sebagai tersangka padahal ada syarat untuk penetapan tersangka lagi ketika sudah menang di perak ada dua alat bukti baru yang sah menurut hukum bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut hukum dalam perkara inkasul hari ini itu sama dengan perkara sebelumnya jadi menurut kita tidak sah penetapan tersangkanya selanjutnya bahwa tentang kerugian negara yang disampaikan oleh jaksa penuntut hukum dalam dakwaan dan kuntutannya itu sudah dibebankan kepada tiga orang kepada Buyung kepada Nandan kepada Imam Kuwantoro dan sudah dipertanggungjawabkan dalam hal ini tentang kerugian negaranya dalam bentuk buang pengganti oleh masing-masing tiga orang itu sebelumnya tiga terdakwa telah dipunis terlebih dahulu pada 6 Oktober 2022 tiga terdakwa tersebut yakni Iskandar Zulkarnain dipunis lima tahun kurungan penjara sedangkan Buyung dan Iman dipunis enam tahun penjara Iqbal Jek TV melaporkan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton